Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Grup C, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan kontra Bahrain besok. Seluruh skuad Timnas telah lengkap, karena itu STY menyebut akan fokus menampilkan permainan terbaik. Timnas Indonesia menjalani latihan ketiga jelang laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia lawan tuan rumah Bahrain Kamis besok. Seluruh pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong hadir dalam latihan termasuk keeper Martin Pas yang jadi pemain terakhir Garuda tiba di Bahrain. STY pun saudara ini tampak kaget ketika tahu Indonesia pernah kalah 10-0 dari Bahrain di tahun 2012. Namun menurutnya Timnas akan fokus mengalahkan Bahrain dengan memberikan penampilan yang terbaik pada Kamis besok. Indonesia membawa misi balas dendam lawan Bahrain. Di pertemuan terakhir, Timnas menelan kekalahan 10-0 pada tahun 2012 di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Indonesia juga pernah kalah 2-0 ketika menjadi tuan rumah di Jakarta. Indonesia tapi pernah mengalahkan Bahrain pada tahun 2007 di Piala Asia. Kalah 3-1 di Piala Asia 2004 dan menahan imbang tanpa gol tahun 2008. Dan total di 5 kali pertemuan terakhir, Indonesia kalah 3 kali, menang 1 kali, imbang 1 kali. Melawan Bahrain kami nanti, Indonesia mendapat tambahan 2 kekuatan baru yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Miss Hilgers saudara ini merupakan pemain berusia 23 tahun asal klub FC20 di Liga Eredivis Belanda. Miss Hilgers saudara ini bermain di posisi center back. Ia merupakan pemain yang punya darah Sulawesi Utara dari sang ibu. Sementara untuk Eliano Reinders merupakan pemain 23 tahun dari PEC Zouli di Belanda. Adik dari pemain timnas Belanda, Tiani Reinders ini berposisi sebagai kelandang serang dan merupakan keturunan Maluku dari sang ibu.